eh 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 maling ya maling ya ayo ayo apa-apaan sih malinggan ngapain kamu disini siapa sih yang maling jadi kok bisa dijemput ini Oh ya udah langsung sini aja oke 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 ditunggu ya yuk Assalamualaikum udah dapet kak pembantunya eh iya belum kamu ada masih bingung juga sih kalau memang ada dirumahmu di deket-deket rumahmu nggak apa-apa maksudnya bisa dia punya integritas bisa dipercaya gitu dari rumahku ke sini kan lumayan jauh 30 menitan nanti yang ada pembantunya mas rumasan lagi enggak Mas itu aku nyari yang hidup aja pulangnya pas Sabtu minggu apa gitu pas anak-anak anak kos ini pulang pada pulang iya deh tar aku cari ini akut biar tanya mama deh pasti ngerti kan orang-orang rumah segera ya aku putus segera soalnya iya iya ini kok kerja ada janji bikin video promosi sama kafe wess kakak ini emang hidupan banget ya mudah pengusaha keren udahlah tapi sayangnya kenapa belum punya calon istri emang kamu tahu emang aku harus ngomong enggak kan ya tapi kan emang masih belum ada kamu tuh ada-ada aja mau berapa kerja bareng aku nggak ada aku dijemput manajer terus kalian sama temen-temen juga Oh ya udah ya udah ya oke hidangan banget sih kak Ferry sayang dia nganggep aku ada yang mulu Oh udah di deketan ya udah nah sini aja Mas berapa Mas 10 Oh 10 ya ambil aja kembaliannya Mas makasih ya sama-sama makin gede aja nih rumah keren banget kakakku ini kebiasaan nih dari dulu nih sering lupa nguci pintu emang dia tuh nggak pernah kemalingan apa ya ah biasaan ini kayaknya dia udah berangkat kerja deh kayaknya sepi banget halo kak kakak masih di kantor iya iya aku udah di rumah ya udah lanjut aja nggak soalnya nggak ada orang kebiasaan banget ya kakak ya rumah nggak dikunci kayak gini kebiasaan tau ya udah ya udah aku masuk istirahat ya siap ini mana sih Assalamualaikum Halo Ma, udah ada? Ya udah, nggak apa-apa. Mau kerja di sini. Oke, oke. Ini sepatu siapa sih? Kayaknya nggak ada sepatu kayak gini di rumah. Serius, maling ya? Kok bisa maling tiduran gitu? Malingan, malingan. Ayo, ayo. Apa-apaan sih? Malingan, ngapain kamu di sini? Siapa sih yang maling? Ini nggak jelas banget nih dateng-dateng. Mau kulit nggak tahu aturan? Kamu siapa? Kamu pembantu baru ya di sini? Pembantu? Ya bilang dong tiduran kayak gitu nggak sopan. Gimana sih? Pembantu dari mana? Ya kamu siapa kalau bukan pembantu? Lagian Kak Ferry tadi juga bilang mau ada pembantu ke sini. Tadi bilang aku maling, sekarang pembantu. Ya kamu siapa lagi coba? Ih kos kakinya jorok banget. Kamu kali yang pembantu? Kok aku yang pembantu? Aku anak kos di sini. Ya lebih cocok kamu kali jadi pembantu di sini. Kamu tuh pembantu nggak sopan banget ya. Aku bilangin deh sama Kak Ferry. Kamu biar langsung dipecat, nggak diterima di sini. Bentar kamu bilang kamu ngekos di sini. Yalah. Yaudah duduk sana-sana. Kamu kan cuma ngekos di sini yang sopan. Di sini tuh udah kayak rumah aku sendiri. Udah kayak saudara sendiri. Yalah. Kamu orang lain juga. Bukan saudara dari pemilik rumah ini. Ya kamu kan nggak tahu. Ini udah kayak saudara aku sendiri. Yalah. Alasan. Palingan kamu orang nggak jelas masuk-masuk ke sini ya? Ya nggak mungkin. Kamu pikir aku orang gila. Masuk rumah orang nggak jelas. Kamu tuh pembantu. Itu barang kamu taruh bawah deh. Pasti kotor banget. Iya kali. Kamu apa sih marah-marah datang ke sini? Itu tas kamu singkirin. Ya apa-apaan sih. Kamu ngebelin banget. Itu barang aku. Aku juga kos kaki. Jurok banget. Pembantu tuh sana-sana duduk. Kamu siapa sih berani-berani yang nyiru-nyiru aku? Aku anak kos di sini udah kayak keluarga di sini. Udah kayak adeknya Kak Ferry. Ngebelin banget sih ini cewek. Untung kamu cewek ya. Terus kenapa kalau aku cewek? Hah? Hah? Kenapa? Mau ditabok? Nih. Nih. Pembantu nggak jelas banget. Kamu paling-paling juga sopir di sini ya kan? Apalagi kalau bukan sopir. Nggak jelas banget nih orang tadi bilang aku maling. Sekarang pembantu. Barusan sopir. Gimana sih kamu nih? Bibi gimana sih kalau pembantu kayak gini ditinggal. Kamu kalau nanti maling ya kali aja kamu maling barang-barang di sini ya. Apalagi kamu orang baru. Yang baru masuk sini. Kamu mungkin yang mau maling ke sini. Ngapain juga aku maling di sini lho? Ini juga tempat tinggal aku. Ih nyebelin sih. Kamu tuh yang nyebelin. Dateng-dateng ke sini. Mukul-mukul aku nggak jelas. Kamu nggak kenal siapa. Kamu tuh selebgram di sini. Coba tuh cek Instagram kamu. Cek Youtube kamu tuh. Aku nggak peduli. Mau kamu selebgram. Mau kamu pemulung. Mau kamu supir. Kok kamu ngolong? Kok pembantu sih ya mana? Eh nggak bakal cocok ya. Aku jadi pemulung, jadi pembantu. Lihat nih, lihat paras aku yang cute, manis. Ih. Kamu bilang kamu manis. Kamu cantik. Ya iyalah. Malah biasa aja kali. Iya anak ini. Kamu bener-bener nggak punya aturan ya. Kamu tuh pembantu nggak ada sopan santunya. Aku bilangin ya nggak bakal diterima. Kamu dateng-dateng ke sini marah-marah. Kamu ukulin aku nggak jelas. Itu pun nyaturan namanya. Cantik-cantik kok. Galak sih. Siapa yang galak? Kamu. Enggak. Galak siapa? Kamu tuh yang nggak sopan. Kamu yang nggak sopan mukulin aku sembarang kayak gitu. Eh. Diam. Cerawat. Ngapain kamu? Ngapain? Bibi mana? Masih ke pasar. Eh nanti aku terlakin maling kamu ya. Kamu main masuk-masuk aja ke sini. Kok aku yang dibilang maling. Kamu yang maling. Kamu. Kamu. Kok aku? Ini nggak jelas banget sih. Udah duduk sana. Ya udah duduk. Eh nggak 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 nggak. Kamu tuh cuman membantu sana sana sana. Enggak. Siapa yang mau bantu? Enggak. Situ. Ih kurang ajar banget. Ya udah. Situ. Jangan deket-deket. Nggak sopan banget jadi cewek. Dibilin banget. Kamu nelfon siapa? Eh seharusnya aku ya yang nelfon. Eh diem kan. Seharusnya aku yang nelfon polisi bukan kamu. Ini pembantu sok banget sih. Kamu tuh juga bakal jadi sopir dong di sini. Alah kamu mungkin yang pembantu di sini. Eh nggak ada ya pembantu yang cantiknya. Kayak aku tuh nggak ada mana cocok kayak. Nggak ada juga pembantu atau sopir kayak aku ini. Aku kan ganteng. Terus? Aku juga manis. Ganteng? Manis dari mana? Aku nggak liat. Hih. Hih. Ntar. Ntar. Ntar jelas banget nih orang. Halo? Bawa? Udah berangkat? Iya. 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 eh ambil barang-barang aku sekarang enggak males banget bener-bener nyebelin ya orangnya kamu ngapain sih so sibuk ambil barang-barang aku sekarang kurang ajar banget kamu ya apa kamu cewek kalau cowok udah kok gampar kamu terus kenapa nih gampar kalau berani nih 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 kamu tuh gak bakal tega gampar aku yang pengen-pengen yang ada tuh kamu pengen gemesin wajah imut aku ambil barang-barang aku ya nggak usah kayak gitu dong serem iya aku laporin kamu ya nyebelin banget calon sopir di rumah kaferi mana anda melakukan kekerasan mana ada sopir yang tampangnya ganteng kayak gini kamu nggak lihat nyantung tadi kaki aku di kursi rasain tuh makanya jangan jahat jadi cewek udah sana duduk udah udah capek aku bibit ke pasar lama banget juga di rumah juga nggak di kunci gimana sih nggak sopan banget masuk ke dalam rumah pakai sepatu kamu tuh cerewet banget ya kamu tuh cuma calon supir masih calon supir disini calon pembantu berarti kamu tuh bawahan aku secara aku tuh kayak keluarga disini udah kayak majikan kamu sendiri jadi kudus sopan cerewet banget sih cerewet kayak aku di belom cerewet imut kayak gini juga so kecantikan apa 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 kamu bilang aku so kecantikan emang kamu ganteng apa kamu tuh nggak deh ha buat bilang aku so kecantikan kayak gitu apa apa kamu masuk aja kamu membantu kamu seharusnya bantu-bantu tuh disana nyapu ya aku nungguin kamu mau liatin kamu ntar kalau kamu maling di sini gimana nih siapa yang maling coba kok bisa sih kaferi dapet calon sopir kayak gini nggak ada sopan-sopannya sama sekali Hai kau belum tahu aku ya coba kalau kamu udah tahu aku pasti kamu nyesel nanti udah sana kamu nyapu diem mba well mas feri angkat dong telepon aku kak feri kak feri mas feri kak feri ini ada membantu nggak jelas banget kok bisa dia aku dateng dia tuh udah tidur-tiduran di kursi nggak sopan banget bibi lagi ke pasar nggak balik-balik kalau udah baca voice note aku langsung telepon ini penting banget tuh orangnya tuh tuh liat mukanya tuh nakal banget sebelahku kamu bener-bener nyebelin banget ya kamu nggak punya turat apa nggak diajarin orangtua kamu kamu kok bawa orangtua aku sih kamu pikir orangtua aku ngajarin aku ih nyebelin 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 kamu tuh mending sini sini nyapu nyapu sana biar ada gunanya kamu jadi pembantu di sini tuh halaman masih masih kotor ada gunanya panjang urusannya nggak usah bawa orangtua ya ya kamu pikir orangtua aku nggak biayain aku gratis apa mahal jadi tunggu lu dijaga ya kak feri kok nggak dibalut sih Pak Ang ledek ya enggak emang bener-bener nyebelin banget bisa kamu nyapu eh emasih aku lagi nyatu ya ih kamu tuh kamu nggak bisa kerja ya apa nyebelin nggak tuh nggak nyebelin sama sekali ini kotor eh seharusnya kalau di dalam rumah sepatu kamu tuh dilepas sehat-sehat alhamdulillah siapa pembantunya kok kakak adek sih aku udah kenal sama adekku enggak enggak kenal adek bukan calon sopir di sini gimana nih nih orang nyebelin banget dari tadi kak Diden yang dulu gendut item suka main di sawah bareng aku kak yang suka main layangan kok bisa lupa sih kok jadi ganteng gini sih bentar kamu Vivi yang item kurus anaknya Pak Yono oh kamu sekarang lumayan cantik ya serius tapi tapi emang bener nyebelin dari tadi kak aku enak-enak tidur dipukulin pakai sapu sama dia dikira maling dikira maling pembantu sopir apa macem-macem aku tadi ngira Diden itu maling jadi aku ambilin sapu oh bukan maling dong jadi aku telepon nggak diangkat aku di jalan dari tadi yaudahlah udah kan jangkir banget dari tadi yaudah perreunian kalian temen dari kecil iya kak yaudah istirahat sana jadi kamu Vivi kok bisa kamu jadi ganteng kayak gini sekarang di dan iyalah aku kan perawatan juga bukan cuma cewek kok ngabilang kalo kamu aku di dan gitu kan pasti aku paling nggak inget lah iyaa kamu sih ngerocos dari tadi ngerocos ngerocos kamu juga nyebelin tapi kamu pantas sih jadi tukang sapu oh nih 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 kamu nih kamu yang lebih pantas enggak enggak kamu yang lebih pantas jadi membantu udah udah nyepunya nyepunya mu sih buka sepatunya yaudah sana mentang-mentang rumah sendiri nyebelin banget sih di cewek ternyata inda sekarang makin ganteng mendidih dan awal kaferi ya